Ada tiga acudan Perdisambo yang mengetahui dugaan uang yang sangat besar terkait dengan transaksi gelap. Ada informasi intelijen bahwa Joshua ini dimintai keterangan oleh jeneral lain terkait dengan aktivitas Perdisambo. Sehingga membuat marah atau dendam atau emosi Perdisambo. Mereka merencanakan kejahatan. Yang tadinya Joshua ini adalah kepercayaan daripada putri mengetahui mereka terancam terkait dengan kepemilikan uang yang sangat besar itu. Maka mereka bersekongkol untuk membawa Joshua ke Magelang yang di Jakarta melakukan gelap di Bersih atau CR, gelap di Resik. Tentang bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan.